Halo, ketemu lagi di channel Channel yang ngebahas seputar dunia fotografi dan desain grafis NANA SOMI Di video gue kali ini gue akan ngebahas cara gimana buat feed instagram Seperti yang teman-teman ketahui, feed instagram itu bisa ngedongkrak penjualan produk teman-teman Atau salah satu strategi marketing untuk bisnis teman-teman Seperti apa keseruannya dan langkah-langkahnya Tonton terus video ini sampai habis dan jangan di skip So check this out Oke teman-teman, kita lihat disini ada beberapa ukuran Untuk feed instagram ya Kebetulan gue ada 3 ukuran disini Yang pertama ada 1 banding 1 Itu 1080 x 1080 Ini satuannya piksel ya Terus yang kedua ada 1,91 banding 1 Ukurannya itu 1920 x 1080 piksel Dan yang ketiga itu ada 4 banding 5 Itu 1080 x 10350 Oke Kali ini gue coba akan membuat salah satu contoh desain untuk feed instagram ya Kita coba di 1 banding 1 Itu mudah-mudahan ini bisa Bermanfaat buat teman-teman ya Khususnya buat para pemula atau beginner yang baru mulai belajar Adobe Illustrator Beberapa cara sebetulnya banyak ya Cuman mungkin kali ini gue akan coba kasih cara yang simple dan mudah-mudahan gampang dimengerti gitu Oke Langsung aja kita buat new file atau bisa dengan ctrl n Nah untuk ukuran ini kita sesuaikan karena kita pakai yang 1 banding 1 itu kita 1080 x 1080 piksel ya Jadi unitnya diganti dulu ke piksel Ini sebetulnya biar-biar gampang aja kita Ini pakai skala juga bisa gitu kan Kita ikutin aja dulu 1080 x 1080 piksel Kalau sudah Oke aja Nah ini kan sudah ada ukurannya disini ya Ini 1080 x 1080 itu square ya Square itu sama ya Kotak kayak kotak gitu ya Panjang sama sisinya itu sama ya Oke yang pertama kita coba buat untuk backgroundnya dulu Kita samain pakai rectangle aja Jangan klik disini Terus kita samain ukurannya 1080 x Jawahnya tingginya itu 1080 sama Oke kalau sudah klik oke Kita kasih warna dulu Misalnya besok warnanya itu kita mau pakai warna Kita bisa ungu 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 Nah misalnya gini ya Bisa ya Ungu ini tidak amat Tidak bisa nangat Oke kalau sudah kita ketengahin Kita bikin center di artboard Caranya kita lari ke Lion Lion Atau Alignment nya Di Ini juga bisa ya Di sini bisa Atau di atas tadi juga bisa Bisa light objectnya di atas juga bisa Pastikan ininya Legend to Artboard Kalau sudah kita klik center Ini juga center Nah ini udah otomatis di tengah ya Oke selanjutnya kita coba buat Jaris atau objek ya Yang sebetulnya bebas aja sih Ini tergantung kreativitas teman-teman ya Kalau gue akan coba pakai Biar gampang ngeliuk-ngeliuk Dengan itu gue pakai ini Survat Apa Oke Survatore tools ini ya Misalnya dari sini Kesini Lengkok green Kesini Gelok Sini gelok 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 Bisa bebas aja sih Bukan contoh aja ya Tampak sedikit Kalau sudah kasih warna lain Misalnya gue pakai warna kuning Ini kan udah keluar output nih yang ini ya Kita coba hapus aja Kalau temen-temen udah tonton video gue sebelumnya itu ada cara Gue kasih tau cara hapus yang cepet untuk hapus objek itu salah satunya Bisa di select Terus kita pakai Set builder ya Tinggal klik Di sini di tempat Tapi sebelumnya kita tekan ALT dulu sampai keluar ke tanda minus Di kursornya Lalu sorot ke tempat yang mau di hapus Misalnya ini kan gak kepakai nih tinggal klik sini Nah sekarang sudah terpotong Kalau sudah gini kita coba bikin Dari ellipse tool Kita bikin ornamen-ornamen Hanya buat hiasannya ya Kalau kita terbesar dulu Misalnya kita bikin Buletan-buletan kecil gitu ya Kalau kecil aja Kalau pengen proporsional Sambil tekan shift Oke Dan tekan Shift Jadi proporsional Misalnya gitu Bisa pakai lainnya Ini biar gak ada lainnya Kita hilangin disini Biar gak ada garisnya itu Kalau sudah kita kasih warna putih misalnya Nah sekarang kita Copy ke sebelahnya dengan cara tekan ALT Drag Misalnya jaraknya segini Dan lepas Untuk selanjutnya Tinggal Apa Teman-teman bisa Pakai control D ya Control D Control D Control D Control D Terus Kita kira Dibutuhin Nah sekarang kita bikin ke bawah Tinggal select aja All Untuk yang ininya select ya Tinggal tarik ke bawah Kita drag sambil tekan ALT Sambil tekan shift Sambil tekan shift Biar lurus Jadi ALT Shift Tentarik Dan lepas Nah Seperti gitu ya Nah Sama kayak yang diatas tadi Kita control D Untuk duplikat semuanya Nah Kalau lebih kayak gini Kita lihat Kita kesin dulu Kita geser Segini Kita selek Kita grup aja Dulu Biar nggak berantakan Misalnya Misalnya Nanti bisa control G Atau klik kanan Misalnya Klik kanan Group Sama saja Kalau sudah Teman-teman Bisa taruh Dimana aja Kalau gue disini Misalnya Ini kalau kurang Besar Dipesarin aja Kalau cukup Sudah Setelah itu Misalnya Gue Bikin Biar enak Kita nanti Mempatin Mempatin Ya Bikin Tekstnya Dulu deh Tulisannya Misalnya Kita mau Coba Promoin Produk itu Misalnya mau kasih diskon produk ya Biar konsumennya Tahu Jadi Kita Apa Kita buat Tekst Misalnya Disini Bisa terbesar Di Tekstnya Ukurannya Misalnya Spesial Over Ini Dan Bisa Degedein Lagi Ya Kira-kira Aja Mungkin 120 Sorry 120 120 Tekstnya Bisa diganti Warna Lain Misalnya Gue pakai Warna Putih Atau Bisa juga Diganti Untuk One Disini Ya Misalnya Nah Pakai Ini Ya Aku pakai Ini Terus Spesial Opernya Apa Misalnya Discount Disini Di Bisa Discon Kita Bedakan Sama Yang Atas Misalnya Bisa 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 Pengguna 50 kita duplikat kita ganti persen gini terus kita copy lagi ke bawahnya kita ganti mesennya kalau mau pakai warna putih juga biar nah kelihatan diskonnya juga bisa kita pakein kayak apa ya kayak kotak atau kaya border gitu bisa kita buat dari apa rectangle atau rounded rectangle juga bisa kita ngopi ini yang ini ada keluar kecil kita taruh di tengah-tengah begini kita pakai peten apa petender yang ini dihilangin yang depannya minus perannya bisa disesuaikan misalnya kita taruh sini kita lihat kalau temen-temen mau beda juga boleh kita apa tinggal coba explore aja semuanya ya cuman contoh misalnya gini ya kita grupnya biar nggak lepas klik kanan grup atau kontrol juga bisa disini diskonnya biar kelihatan ah 50% kayak gini juga kasih putih terus misalnya disini mau kasih ornamen-ornamen warna atau simbol atau bisa gue apa ya Oh ini aja deh kebetulan kebetulan kepikirannya kayak gini kita bikin kayak tanda plus gitu ya buat ornamen kita copy kita rotate kayak gini sudah kita taruh oh oh ini pakai keterangan 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 ya sudah kita sesuaikan ukurannya kayak gini juga kasih warna putih oke kalau sudah kita taruh di ini kita bikin berapa ukurannya copy ada yang kecil, gede, kecil banget, kecil lagi misalnya, begini, kecil lagi, kecil lagi, kecil lagi, ukurannya bebas ya teman-teman bisa, kembarang, untuk membuat dekorasi, untuk nambah-nambah, untuk desain itu kan bebas, kepentingan enak dilihat saja, oke, kita aplikasikan ke, misalnya sini, satu, ini, 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 kita random aja ya, kita lihat hasilnya, kayak gimana, nanti, oke, misalnya gini, taruh dimana, ini tinggal di copy-copy aja, tekan ALT, drag, lepas, tekan ALT drag, lepas, kayak gitu ya, ya, kurang lebih kayak gini, lebar cukup, sudah, kalau misalnya kurang, tinggal tambahin aja, oke, kalau misalnya kayak gini, tidak terlalu, tidak terlalu flat gitu ya, jadi ada element, kemudian taruh di tempat lain juga boleh, oke, kita tambahin gambar produk ya, tambahin gambar produk itu, misalnya produk teman-teman, kalau misalnya ada fotonya, atau gambarnya boleh ditambahin, kalau enggak juga bisa pakai tulisan lagi, atau hiasan-hiasan lainnya, ya, misalnya gue punya contoh, gambar spekatnya, oke, makanya yang lagi mau di campaign itu, produknya kayak gini, contoh aja ya, sesuaikan aja, nanti posisinya kayak gimana, tinggal disesuaikan, tinggal diputar-putar aja, terus disini juga bisa ditambahin, gue pakai rectangle ya, deh, misalnya udah, terus seleksi, 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 kekal mainnya, ini kayaknya gimana, ini kayaknya gimana, ini kayaknya, nah, cuma pemberitahuan misalnya disini, misalnya, 3, 3 days, ini misalnya kayak gitu buat game justify caranya bisa lari ke atas ini ada tanda apa rata tengah kayak gitu ya justify kalau sudah tinggal ganti warnanya atau kalau mau ganti warna ganti misalnya pakai merah terus tulisannya bisa juga pakai putih lah ini mau dibikin lagi variasi misalnya disini dipotong juga ke sini dan go back kalau sudah kalau sudah kita grup lebih terus tinggal sesuaiin ukurannya kok di pinggir misalnya saya pakai ini atau misalnya ini lebih kalau pengen agak besar ininya di highlight cari yang agak tebel aja tulisannya nah misalnya pakai ini ya tebel atau misalnya ini bisa di agak dibesarin lagi biar seimbang sama gambar produknya juga kira-kira aja nih temen-temen bisa atur-atur ya untuk saiznya penempatannya itu enaknya dimana gitu ya itu bisa dieksplore terus nah kurang lebih kayak gini ya kalau ini mau dikasih shadow juga yang kuningnya juga boleh misalnya ini kita duplikat misalnya kita drag ke sini sedikit dikit kita agak duplikat lebih kayak gini ini masih ada lainnya kita hilangin lainnya dulu masih ada lainnya kalau sudah kita kasih warna yang bagian belakang warna agak gelap kalau sudah yang enggak perlu tinggal kita potong ya kita selek objeknya kita potong pake ini ya bisa builder ya kita buat tekan alt keluar tanda minus selek yang mau dipotong misalnya ini kan kita pakai tinggal klik dan hilang ini ya temen-temen ya kalau misalnya masih ada kurang-kurang silahkan ditambah-tambahin lagi aja gitu untuk ornament atau hiasan yang lainnya oke gua rasa cukup sih ini ya nah itulah tadi cara buat feed Instagram menggunakan Adobe Illustrator jadi sebetulnya banyak cara untuk buat feed Instagram di Adobe Illustrator mudah-mudahan cara yang gua pakai ini gampang di mengerti sama teman-teman jadi terima kasih udah tonton video ini sampai habis jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye ya ya